Hingga saat ini kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan masih belum optimal. Seperti saat operasi justisi yang digelar oleh tim gugus tugas COVID-19 di kecamatan Tembalang, Semarang, sekitar 30 orang terjaring tidak mengenakan masker. Selain dilakukan pandataan, mereka juga diberi sanksi membersihkan lingkungan setempat. Dalam rahasia masker yang digelar Sabtu pagi di sekitar pundaran perumahan Tulus Harapan, Keluran, Sendang, Mulyo, kecamatan Tembalang ini, petugas gabungan menemukan masih banyak masyarakat yang abai terhadap masker. Banyak pengendara motor, roda empat, hingga pengguna sepeda juga terjaring operasi rutin ini. Salah seorang warga mengaku mendapat hukuman menyapu di sekitar lokasi rahasia akibat tidak menggunakan masker dengan baik. Hukuman yang sama juga diterima oleh Layla warga Tanggul Asri karena lupa tidak mengenakan masker. Dari mana kemana? Dari Kedurungan, Tanggul Asri, ini durin anak kecil itu lupa, gak bisa tidur, muter-muter. Kapolsek Tembalang, Kompol Mas'ud mengatakan, pada operasi justisi ini ada lebih dari 30 warga yang terjaring rahasia karena tidak mengenakan masker. Selain dilakukan pendataan, juga diberi sanksi sosial, yakni membersihkan lingkungan setempat. Kegiatan operasi justisi yang mana mendapatkan pelanggar tidak mentaati protokol kesehatan, yaitu dengan tidak memakai masker, sejumlah 39 pelanggar. 28 dikenakan sanksi teguran tertulis, dan 11 kerja sosial, yaitu menyapu jalan. Kapolsek Tembalang menambahkan operasi ini rutin dikelar dilakukan pada pagi, sore, dan malam. Dengan operasi ini, Mas'ud berharap masyarakat lebih sadar untuk mentaati protokol kesehatan sehingga bisa memutus mata rantai COVID-19.